Sementara itu, petugas patroli TNI AL, Pangkatan TNI Angkatan Laut Batam menangkap sebuah kapal berbendera Singapura, yakni kapal motor Filis dengan muatan sejumlah bahan pokok makanan asal Singapura. Saat ditangkap, pihak Nahkoda dan juga ABK kapal yang merupakan warga Myanmar ini tidak punya dokumen pelayaran. Sebuah kapal berbendera Singapura ditangkap patroli pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal, Batam, pada Kamis 26 Juli kemarin. Saat ditangkap, kapal tersebut sedang menyuplai sejumlah kebutuhan pokok. ke beberapa kapal yang berlabuh di perairan wilayah Kepulauan Riau. Diduga KM Filis, perjenis Tugboat ini kerap memasuki perairan Indonesia tanpa izin dari pihak otoritas Syah Bandar Batam dan menjual bahan pangan ke sejumlah kapal asing lainnya. Untuk melidikan petugas TNI AL menyita kapal asing ini di pangkalan TNI AL Kota Batam. Ya, tapi karena masuk perairan Indonesia, kita cek dokumennya tidak ada. Kita tangkap. Siapa tahu dia akan masukkan barang-barang di tempat kita tanpa izin dari pihak cukam. Sehingga ini masih kita dalami dan kita proses selanjutnya. Ada berapa APK-nya, Pak? APK-nya ada empat warga negara Yanmar semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.